Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my channel lagi teman-teman di kelasnya Buenti Krishna Teman-teman kali ini Buenti akan sharing terkait yang namanya perkuliahan lagi Teman-teman ada pertanyaan disini kak kalau kita IPnya kurang buat ambil full SKS di semester depan Gimana ya terus apa itu termasuk ulang mata kuliah Nah bagus pertanyaannya Teman-teman begini ketika kita sudah KRSan eh KHS ya kartu hasil studi kita Kita biasanya kan ada tuh jatah SKS kita yaitu jatah SKSnya adalah 24 SKS Ada yang cuma 18 SKS karena IPKnya tidak nuntuti gitu ya Jadi kalau umamanya IP dan IPKnya nggak nuntuti biasanya dapat jatah SKSnya lebih sedikit Gimana dong Bu kalau umamanya saya tuh semester depan tuh harusnya ambilnya tuh 21 SKS cuman jatah saya cuman 18 SKS bukan IPKnya perendah Ya bukan teman-teman itu gagal dalam mengambil mata kuliah Waduh gagal re aku semester ini Tidak tapi teman-teman memang itu pelajaran lah buat kita karena kemarin kita kurang maksimal sehingga kita tidak mendapatkan jatah ngambil Sehingga kita tidak mendapatkan jatah ngambil SKS yang banyak gitu ya Jadi sisanya gimana harusnya saya kan ambilnya 21 SKS cuman dapat jatah 18 Sisanya gimana Bu Wenti ya diulang dong sayang Diulang teman-teman sama disakai seperti yang lainnya Jadi kalau umamanya teman-teman itu semester ini harusnya 21 terus jatahnya cuman 18 di semester 3 ini kan Harusnya di semester 3 teman-teman harus mengambil 21 mata kuliah berarti kan nggak bisa satu mata kuliah nggak bisa diambil Jadi ulang nanti di semester ganjil semester depannya lagi Ya kalau umamanya semester 3 berarti nanti teman-teman ulang di semester 5 bersama adik tingkat dan lain-lain sebagainya Biasanya gitu ya tetap diulang bukan teman-teman gagal atau nggak dapat jatah ngambil kuliah itu Dapat nanti sesuaikan dulu dengan jatahnya teman-teman dan tingkatkan dulu IPKnya teman-teman Gitu ya jadi nggak sembarangan Jadi ini pelajaran sih buat teman-teman ya jadi usahakan nilainya harus stabil Gitu ya Terima kasih banyak semoga membantu dan bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya